Zenix Q Hybrid Hitam modif ala bapak-bapak hasilnya kayak apa ya? Langsung aja kita eksekusi Bagian handle kita pasangi cover handle hitam doff Untuk cekungan handle kita pasang outer hitam doff juga biar gak gampang baret Tapi kalau kamu mau yang jenis sticker transparan kayak gini juga boleh banget Gak lupa tank cover hitam doff juga kita pasang Bawahnya pintu biar gak gampang baret kita pasangi seal plate samping LED Biar bodi samping gak cepet kotor kita pasangi mark guard untuk melindungi dari cipratan lumpur Nah ini yang keren stop lamp originalnya kita lepas dan kita ganti pake stop lamp aftermarket yang mirip kayak Lexus LX Pemasangnya juga socket to socket ya Nah ini jangan ngaku bapak-bapak kalo mobilnya gak dipasang bumper Minimal bumper belakang pilih model armor full besi yang ada lampu remnya Terus karpet originalnya yang gampang banget kotornya dan susah banget bersihinnya Kita lepas dan kita ganti pake karpet 7D full hitam Ini tuh kayak pasang karpet dasar tapi tanpa bongkar jok sama sekali Hasilnya juga mewah banget dan melindungi karpet original hingga 95% Oh iya klakson yang masih cupu juga udah kita ganti pake klakson model BMW yang bunyinya kayak angin Dan beberapa produk yang ada di video ini bisa langsung kalian check out di keranjang kuning ya Dan sekarang kita lihat hasil modif ala bapak-bapak di mobil Zenix Q Hybrid warna hitam by Ferrari variasi Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!